Halo Bola Mania, sebelum lanjut, mari kita sama-sama bangun channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Pelatih Timnas U17 Korea Selatan, Byun Sung-wan, memberikan apresiasi tinggi dan berkeinginan untuk meniru kesuksesan Shin Taeyong dalam mengangkat performa Timnas Indonesia secara signifikan. Saat ini, Byun Sung-wan sendiri menangani Timnas U17 Korea Selatan yang berpartisipasi dalam Piala Dunia U17 2023. Selama keikut sertaan Timnas U17 Korea Selatan dalam Piala Dunia U17 2023, mereka mendapatkan dukungan besar dari para penggemar sepak bola Indonesia saat melawan Amerika Serikat dalam pertandingan perdana. Timnas U17 Korea Selatan bahkan mendapat dukungan penuh dari supporter Indonesia yang hadir di Jakarta International Stadium. Dukungan ini diberikan oleh supporter Indonesia karena Korea Selatan merupakan negara asal pelatih Timnas Indonesia saat ini, yakni Shin Taeyong. Shin Taeyong yang saat ini sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia, mendapat banyak dukungan untuk negaranya. Pada pertandingan melawan Amerika Serikat pada Minggu 12 November 2023, Timnas U17 Korea Selatan merasakan dukungan intens dari pencinta sepak bola tanah air. Stadion Jis bahkan gemuruh dengan teriakan dukungan agar Timnas U17 Korea Selatan dapat mengalahkan Amerika Serikat. Sayangnya, dalam pertandingan tersebut Timnas U17 Korea Selatan harus mengakui keunggulan Amerika Serikat setelah kalah dengan skor 1-3. Di sisi lain, selama berada di Indonesia, pelatih Timnas U17 Korea Selatan, Byun Sungwan, banyak berbicara tentang Shin Taeyong. Pelatih berusia 43 tahun itu mengungkap bahwa mereka sudah dekat sejak pernah berada dalam satu tim di seongnam Ilhwa Chunma. Pada masa itu, Shin Taeyong menangani seongnam FC pada tahun 2008 hingga 2012. Dan di musim 2012, Byun Sungwan menjadi salah satu pemain dari tim besutan Shin Taeyong tersebut. Byun Sungwan menyatakan bahwa ia tidak asing dengan Shin Taeyong karena keduanya cukup dekat. Pelatih Taguk Warriors tersebut memberikan pujian tinggi untuk pelatih Timnas Indonesia itu, ia menilai bahwa Shin Taeyong bukan hanya sebagai legenda sepak bola Korea Selatan, namun juga sebagai sosok yang layak diidolakan dan menjadi guru atau panutan untuk pelatih lain. Pujian tersebut tidak terlepas dari kesuksesan Shin Taeyong untuk meningkatkan kualitas Timnas Indonesia secara signifikan. Seperti kita ketahui, peringkat FIFA Timnas Indonesia mengalami peningkatan pesat, yakni peringkat 170-an pada 2019 menjadi peringkat 145 saat ini. Meskipun belum meraih trofi untuk Indonesia, namun Shin Taeyong telah mencatat banyak sejarah baru, termasuk membawa skuad Garuda lolos ke Piala Asia 2023. Dia adalah orang yang sangat baik, dia juga seorang legenda, baik itu sebagai pemain maupun pelatih di Kalik, sekarang dia juga mencatatkan hasil yang bagus bersama Timnas Indonesia. Ucap Byun Sungwan kepada awak media di lapangan latihan JIS, pada selasa 14 November 2023. Tidak hanya memberikan pujian, pelatih Timnas U-17 Korea Selatan itu juga menyatakan keinginannya untuk mengikuti jejak Shin Taeyong. Sebagai seorang pelatih, ia memiliki tekad untuk membawa timnya mengalami peningkatan, dan oleh karena itu, ia ingin mengikuti jejak Shin Taeyong sebagai pelatih yang luar biasa di masa mendatang. Sebagai seorang murid darinya, saya berharap bisa mengikuti jejak dia dan bisa mendapatkan hasil yang bagus juga. Lanjut pelatih Timnas Korea Selatan U-17 itu.